Saya juga menyampaikan informasi lain mengenai ada penertiban bangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan ini juga menimpa kawasan Matraman ya, dimana memang warga di sana juga mengamuk karena memang mereka merasa sudah lama untuk menempati lahan-lahan tersebut. Ini dia informasinya. Bakri, salah satu pedagang yang tidak terima tempat usahanya dibongkar petugas, mengamuk di depan camat Matraman. Bakri merasa dirugikan lantaran petugas menghancurkan lapak usahanya di Jalan Bunga Matraman, Jakarta Timur tanpa memberikan ganti rugi. Walaupun mendapatkan protes keras dari pemilik usaha, namun petugas gabungan tetap membongkar paksa bangunan liar guna mengantisipasi banjir. Ratusan personil gabungan juga mengeksekusi lahan kosong seluas 1,2 hektare di Jalan Cengkeh, Pembangsari, Jakarta Barat. Lahannya sesungguhnya merupakan aset Pemda ini disewakan kepada PT Tunas Cipta Persada, namun pihaknya belum juga melunasi kewajibannya. Jadi 1,8 miliar baru dibayar 180 juta, dan dia harus membayar PBB, PBB pun juga tidak dibayar. Harus membangun tanah ini sesuai dengan keruntukan selama 3,5 tahun. Namun sampai lewat 3,5 tahun, sampai dengan saat sekarang ini tahun 1995 belum dibangun. Dan dimanfaatkan oleh parkir-parkir mobil yang sudah rusak, mobil-mobil ekspedisi, bangunan-bangunan liar. Nah, sesuai ketentuan yang kita kosongkan pada hari ini. Tidak ada perlawanan dalam eksekusi ini karena selama ini lahan hanya berfungsi sebagai lahan parkir truk liar dan berisi beden tak berpenghuni. Tim Liputan, INUZ TV, memberitakan. Tim Liputan, INUZ TV, memberitakan.